Intro Saudara saatnya kita menyimak beragam informasi menarik dari Biro Kompas TV dalam segmen cerita Nusantara. Sudah bersiap rekan kami Immanuel Alfred di Ambon, Maluku dan juga E.C. Dias di Sorong, Papua Barat. Kita ke Ambon terlebih dahulu. Selamat siang Immanuel, ada informasi apa saja nih dari Ambon? Baik Rini, selamat siang. Rini dan juga saudara. Ada dua sorotan dari Biro Aambon. Yang pertama, layanan khas keliling band Indonesia di Pulau Panda, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku, ramai di tubuh warga. Mereka rela mengantri, berdesak-desakan demi menukar uang yang sudah lusuh. Lantaran tidak diterima saat berbelanja. Bank Indonesia Perwakilan Maluku bersama Lantaman 9 Ambon, menggelar ekspedisi khas keliling di wilayah terluar, terdepan dan terpencil di Maluku. Salah satu pulau yang menjadi sasaran pelayanan khas keliling adalah Kepulauan Banda Neira, Maluku Tengah. Tim layanan khas keliling bahkan sudah ditunggu-tunggu oleh warga yang sudah mengetahui rencana kedatangan layanan khas keliling di pasar Pulau Neira, Kepulauan Banda. Bukan hanya warga, namun pedagang yang ada di pasar Neira rela antri dan berdesak-desakan demi menukar uang lusuh milik mereka yang sudah tidak layak lagi digunakan untuk melakukan transaksi jual-beli. Tahun ini Bank Indonesia sudah dua kali melakukan pelayanan di pulau-pulau yang sulit dijangkau. Kegiatan ini akan terus dilakukan berkolaborasi dengan perbankan di Pulau Banda untuk melayani kebutuhan warga, khususnya untuk memperoleh uang yang layak edal. Selain menggelar penukaran uang, Bank Indonesia juga menyerahkan sejumlah bantuan program Sosial Bank Indonesia kepada komunitas seni dan berbagai penyeluhan di Pulau Banda. Bahkan tadi kita lihat ada uang-uang yang teman-teman sudah memutuskan sendiri sangat-sangat. Saya bilang, saya tidak tegang lihatnya. Saya tidak tegang lihat, tapi mudah-mudahan ini tadi sudah diganti dengan yang baru. Teman-teman masyarakat sudah bisa menikmati yang terbaru. Dan saya berharap masyarakat lebih bisa menjaga. Menjaga agar ruang itu tetap tahan lama. Di Pulau Banda ini, selain penukaran uang, kami juga melakukan program Sosial Bank Indonesia. Ada bantuan-bantuan yang kita berikan, termasuk tadi bantuan kepada komunitas seni. Termasuk juga ada penyeluhan kesehatan. Penyeluhan kesehatan yang kita berkolaborasi dengan Angkatan Laut, Tuan Masyarakat Angkatan Laut untuk masyarakat Banda. Pada layanan penukaran uang di Pulau Banda ini, BI menyalurkan sebanyak 774 juta pecahan uang emisi 2022 yang dibawa menggunakan KRI Dorang 874 dari dermaga Irian Lantamal 9 Angbon. Emanuel Alfred, Kompas TV, Banda Neira, Maluku.